Selamat datang di channel Mikrologik Indonesia, channel yang menawarkan pendekatan teknologi atas permasalahan yang kita jumpai sehari-hari. Melanjutkan video sebelumnya tentang konversi stepper unipolar 28BZ48 menjadi bipolar dan mengendalikan putarannya dengan joystick, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang stepper, yaitu cara melakukan homing atau home positioning dua buah stepper pada aksis X dan Y menggunakan limit switch. Berikut cuplikan videonya. Apabila teman-teman suka dengan video seperti ini, klik tombol like-nya, klik juga tombol subscribe, dan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video baru yang informatif seputar Arduino dan IoT dari channel Mikrologik Indonesia. Penasaran dengan kelanjutannya? Tonton terus videonya sampai selesai ya! Di dalam video ini akan dibahas tentang debouncing pada limit switch sebagai input microcontroller menggunakan rangkaian RC dan Smith Trigger, serta penjelasan singkat program homing pada sistem dua aksis. Saya menggunakan microcontroller ISP32 dan library Excel stepper. Untuk steppernya, saya menggunakan stepper 28BJ48 yang dimodifikasi menjadi stepper bipolar dan di-drive dengan driver DRV8825. Penjelasan cara modifikasinya bisa dilihat pada video sebelumnya. Baiklah langsung ke pembahasan tentang debouncing pada limit switch. Ketika limit switch ditekan, plat metal di dalam limit switch akan terhubung hanya sekali dan berlangsung secara seketika. Menurut teman-teman, pernyataan ini fakta atau mitos? Ya, pernyataan di atas adalah mitos. Faktanya, plat metal akan terhubung terlepas beberapa kali sampai akhirnya terhubung dengan sempurna. Begitu pula ketika limit switch dilepas. Perhatikan demo berikut ini. Saya merangkai limit switch dengan pull-down resistor ke pin D1 ISP8266. Berikut tampilan serial monitor hasil pendeteksian pin interrupt ketika limit switch ditekan. Dapat dilihat bahwa pin D1 mendeteksi 8 kali rising edge, atau transisi low ke high, begitupun ketika dilepas. Ada dua sinyal rising edge. Apabila diobservasi dengan osciloskop, hasilnya pun sama, seperti yang diamati pada serial monitor. Terdeteksi beberapa transisi low ke high sebelum benar-benar dalam kondisi high. Fenomena ini yang disebut bouncing. Untuk sistem digital, hal ini akan menjadi masalah karena sistem akan mendeteksi beberapa sinyal input padahal tombol hanya ditekan 1 kali. Untuk mengatasi masalah bouncing, atau disebut dengan debouncing, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Baik secara hardware maupun secara software. Secara hardware, bisa dengan SR flip-flop. Rangkaian dengan 2 gerbang NAN, dengan IC 7400. Kemudian rangkaian RC dengan Smith Trigger, dengan IC 74HC14. Dan penggunaan IC debouncing, misalnya MAX 6816. Sedangkan secara software, bisa menggunakan milis, dengan cara membuat jadah waktu antara pertama kali sinyal diterima, sampai benar-benar stabil. Contoh program bisa dilihat di Arduino IDE. Dari beberapa teknik debouncing yang disebutkan, di video ini saya akan membahas mengenai rangkaian RC dengan Smith Trigger. Apakah rangkaian RC saja tanpa Smith Trigger tidak cukup? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Idealnya, ke mid-switch ketika ditekan atau dilepas, kondisinya langsung berubah, dari high ke low, atau sebaliknya. Tetapi aktualnya akan timbul bouncing. Dengan rangkaian RC sebagai debouncing, maka noise akan difilter. Karena adanya charging-discharging kapasitor, sehingga perubahan tegangan yang masuk ke microcontroller berlangsung secara perlahan. Tetapi untuk sistem digital, perubahan tegangan secara perlahan ini justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Mengapa? Logika binar sistem digital hanya mengenal dua kondisi, yaitu logika 1, atau high, dan logika 0, atau low. Input akan dianggap logika 1 jika tegangan inputnya berada di atas VIH, dan dianggap logika 0 jika di bawah VIL. Nilai VIH dan VIL bisa dilihat pada masing-masing datasheet microcontroller. Pada ISP32 dan ISP8266, VIH bernilai 0,75 VDD, atau 2,475 VVD, dengan VDD 3,3 VVD, dan VIL bernilai 0,25 VDD, atau 0,825 VVD. Kemudian bagaimana jika nilai tegangan berada di antara VIH dan VIL? Kondisi ini tidak terdefinisi, sering disebut sebagai floating, dan tidak bisa dipastikan akan dianggap sebagai apa oleh microcontroller, bisa high, bisa low, atau bahkan bergantian antara high dan low. Kembali ke rangkaian RC sebagai debouncing. Perubahan tegangan secara perlahan ini akan menyebabkan input microcontroller dalam kondisi floating selama beberapa waktu. Kondisi floating inilah yang menjadi masalah. Oleh karena itu, dibutuhkan rangkaian Smith Trigger. Smith Trigger memiliki sifat hysteresis, dengan dua level tegangan threshold, VT+, dan VT-. Artinya apa? Perubahan tegangan pada input tidak serta-merta merubah kondisi outputnya. Ketika tegangan input berubah, dan lebih besar dari tegangan threshold VT+, maka kondisi output menjadi low. Dan ketika tegangan berubah, dan lebih kecil dari VT-, maka kondisi output menjadi high. Perlu diingat, ini rangkaian inverting. Outputnya kebalikan dari inputnya ya. Karena sifat hysteresis tadi, perubahan tegangan di antara VT+, dan VT-, membuat Smith Trigger mempertahankan kondisi sebelumnya. Misalnya, dari kondisi input high, tegangan input turun, tetapi tidak sampai di bawah VT-, maka kondisi output akan tetap dipertahankan low. Karena sifat ini pun, rangkaian Smith Trigger lebih tahan terhadap noise. Jadi, ketika Smith Trigger ditambahkan pada rangkaian RC, perubahan tegangan yang awalnya secara perlahan pada input microcontroller akan menghasilkan output logika 0 ketika tegangan input lebih besar dari VT+, dan output logika 1 ketika tegangan input lebih kecil dari VT-. Ketika tegangan input berada di antara VT+, dan VT-, kondisi output sebelumnya akan dipertahankan. Agar kode programnya sama seperti ketika belum menggunakan rangkaian debouncing, maka saya melakukan perubahan rangkaian di mana limit switch akan dirangkai bersama dengan resistor pull-up. Perhatikan tampilan serial monitor, bagaimana input yang diterima microcontroller ketika sinyal dari limit switch terlebih dahulu difilter dengan rangkaian RC dan inverting Smith Trigger. Dapat diperhatikan bahwa sinyal rising edge, yaitu transisi low ke high, hanya terjadi sekali ketika limit switch ditekan dan tidak terdeteksi ketika limit switch dilepas. Penjelasan rangkaian RC dengan inverting Smith Trigger sebagai rebouncing, saya rasa cukup. Rangkaian ini bisa diaplikasikan tidak hanya pada limit switch, tapi juga pada push button, keypad, rocker switch, rotary encoder, dan switch mekanis lainnya. Berikut contoh PCB rangkaian RC dengan inverting Smith Trigger menggunakan IC74HC14 yang saya buat. Dengan sebuah IC ini, bisa mengakomodasi sampai 6 buah switch mekanis. Berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana limit switch ini dipasang pada sistem 2 aksis agar stepper dapat kembali ke posisi origin. Seperti terlihat pada gambar, limit switch dipasang pada bagian kiri aksis X, dan pada bagian bawah aksis Y. Posisi kiri bawah ini yang akan menjadi koordinat 0,0, yang mana nilai koordinat nantinya adalah jumlah step dari posisi origin. Sebagai trigger, agar stepper bergerak ke posisi origin, saya menggunakan push button yang ada pada joystick. Ketiga inputan ini akan masuk ke rangkaian RC dengan inverting Smith Trigger untuk menghilangkan bouncing ketika limit switch ataupun push button ditekan. Berikut gambar rangkaian lengkapnya. Oke langsung saja disimak demo homing 2 buah stepper dengan limit switch. Cara kerjanya seperti ini. Saat pertama kali menyala, sistem otomatis akan meminta untuk homing ditandai dengan buzzer yang berbunyi dengan interval 1 detik menyala dan 5 detik diam. Sebelum homing dieksekusi, stepper tidak bisa digerakkan secara manual menggunakan joystick. Tekan joystick, dan stepper akan mulai bergerak dan buzzer akan menyala dengan interval 1 detik. Sequence homing pada rangkaian ini adalah sebagai berikut. Ketika joystick ditekan, stepper akan bergerak mendekati limit switch dengan cepat. Stepper berhenti ketika mengenai limit switch. Ketika kedua limit switch sudah ditekan, stepper akan bergerak menjauhi limit switch. Kemudian akan kembali bergerak mendekati limit switch dengan lambat sampai mengenai kedua limit switch. Setelah itu, stepper akan berputar menjauhi limit switch dan berhenti. Set posisi menjadi 0 dan matikan buzzer. Posisi inilah yang menjadi posisi origin stepper. Setelah itu, stepper baru bisa digerakkan dengan joystick. Ketika digerakkan dengan joystick dan mengenai limit switch, maka stepper akan berhenti dan tidak bisa digerakkan mundur lagi. Hanya bisa digerakkan maju menjauhi limit switch. Berikut penjelasan programnya. Program untuk homing dua buah stepper ini pada prinsipnya memodifikasi program yang sebelumnya telah dibuat, yang ada pada video tentang memodifikasi stepper 28BZ48 dan mengendalikan putarannya dengan joystick. Saya akan menjelaskan bagian yang ditambahkan, yaitu program interrupt eksternal dengan input limit switch dan program homing-nya saja. Pertama, definisikan speed stepper ketika homing ke nilai 100 dari speed maksimal 500. Kemudian definisikan jumlah offset step dari posisi ketika mengenai limit switch dengan nilai 2048. Posisi offset dari limit switch ini yang akan menjadi posisi origin stepper. Definisikan nilai lsx, lsy, joy sw, dan bus yang merupakan pin input limit switch aksis x, limit switch aksis y, push button joystick sebagai trigger origin, dan pin output buzzer. Deklarasi variable express lsx, express lsy, dan express homing yang digunakan pada rutin interrupt dengan keyword volatil. Buat rutin interupsi yang akan dieksekusi ketika ada sinyal dari limit switch yang diteteksi. Rutin interupsi akan merubah variable express lsx dan express lsy menjadi true, kemudian menghentikan putaran stepper. Set kecepatan stepper menjadi 0, dan hentikan output dari driver sehingga stepper benar-benar berhenti ketika limit switch ditekan. Buat flag is homing dengan variable boolean dan beri nilai false untuk menandakan perintah homing belum dieksekusi. Untuk mengetahui kondisi limit switch apakah sedang ditekan atau dilepas, buat fungsi monitor lsx dan monitor lsy. Jika nilai return true, maka limit switch sedang ditekan, dan jika false berarti sudah dilepas. Fungsi ini akan dipanggil di fungsi looping. Kemudian fungsi yang dieksekusi ketika tombol homing ditekan. Ada 4 step homing yang akan dilakukan. Pertama, stepper akan berputar mundur ke arah limit switch dengan kecepatan maksimal dengan memberi tanda negatif pada argumen set speed. Ketika stepper mengenai limit switch, set posisi menjadi 0. Setelah kedua stepper mengenai limit switch, masuk ke step 2. Pada step 2, ketika limit switch sudah dalam posisi ditekan atau selama belum mencapai posisi yang diinginkan, enable outputnya. Teratkan stepper menjauhi limit switch dengan kecepatan maksimal sebanyak homing step yang tadi didefinisikan, yaitu 2048. Nilai distance to go akan semakin mendekati 0 dengan semakin mendekatinya stepper ke posisi 2048. Ketika nilai distance to go sama dengan 0, hentikan stepper, set speed menjadi 0, dan disable outputnya. Jika kedua stepper sudah mencapai target posisi, masuk ke step 3. Pada step 3, enable output driver dan putar stepper dengan kecepatan homing speed yang tadi didefinisikan dengan nilai 100, serta diberi tanda negatif yang artinya bergerak mundur mendekati limit switch. Ketika mengenai limit switch, set posisi menjadi minus homing step, yaitu minus 2048. Dan setelah kedua stepper mengenai limit switch, masuk ke step 4. Pada awal step 4, nilai current position adalah minus 2048. Selama nilai current position tidak sama dengan 0, enable output driver, set speed maksimal, dan gerakan stepper ke posisi 0, dengan memanggil member function moveTo dan diberi argumen 0. Setelah sampai di posisi 0, hentikan stepper. Dan ketika kedua stepper pada posisi 0, set variable is press homing menjadi false, set variable homing step menjadi 1, dan set flag is homing menjadi true, yang menandakan perintah homing sudah dieksekusi. Matikan buzzer dan beri keterangan pada serial monitor bahwa stepper sudah pada posisi origin. Untuk fungsi yang lainnya, hanya disesuaikan dengan penambahan limit switch ini. Seperti penambahan perintah agar stepper tidak bisa digerakkan sebelum homing dieksekusi. Perintah stepper tidak bisa digerakkan mundur lagi setelah limit switch ditekan. Dan perintah stepper akan melambat sesaat sebelum mendekati limit switch. Kode program bisa teman-teman download dari link yang ada pada deskripsi video ini. Kesimpulan dari video kali ini antara lain, pertama, tombol mekanis seperti push button, limit switch, rocker switch, rotary encoder mekanis, dan yang lainnya ketika digunakan sebagai input bisa menimbulkan bouncing, yang akan ditangkap oleh microcontroller sebagai beberapa sinyal input, padahal tombol hanya ditekan satu kali. Untuk memitigasinya, bisa secara hardware atau secara software. Secara hardware, penggunaan rangkaian RC dan Smith Trigger dengan IC74HC14 sebagai debouncing sangat efektif. Kedua, limit switch digunakan untuk sistem penggerak dengan stepper untuk mengenali posisi originnya. Walaupun stepper bergerak ke posisi tertentu, dia bisa kembali ke koordinat 0,0-nya yang akan saya demokan pada video berikutnya. Pemasangan limit switch sangat berguna jika ingin membuat alat yang bergerak ke banyak koordinat secara otomatis dan berulang. Pemasangan limit switch disarankan cukup kokoh agar posisinya tidak berubah-ubah. Demikian penjelasan tentang homing sistem dua aksis dengan limit switch menggunakan rangkaian RC dan Smith Trigger. Jika teman-teman suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini, klik juga tombol subscribe dan tombol loncengnya. Jika ada penjelasan atau informasi yang keliru, tolong diberitahu lewat kolom komentar. Pertanyaan, kritik, dan saran pun jangan ragu untuk dituliskan di sana. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman. Selamat berkarya untuk bumi yang lebih baik. Terima kasih.